Halo teman-teman, selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Goa Salju Sebotok Saya ingin share teman-teman dan ingin berbagi sama kalian ya tentang usaha cuci mobil, cuci motor, cuci atau usaha jasa dari kampung dengan i-power Dengan mesin steam i-power yang terbaik saat ini Jadi selama ini saya juga pakai mesin Lakoni, pakai mesin Merka, Merk L, Merk Y, dan Merk yang lain Dan pelayanan yang terbaik saat ini adalah i-power Indonesia Kenapa saya katakan terbaik? Yang pertama adalah mesin itu sudah di setup, sudah dirancang Sudah dirancang dengan spesifikasi untuk cuci mobil dan motor Nah, untuk i-power 3200 plus Dulu i-power itu hanya i-power 3200 saja Belum ada nozzle-nya, belum ada quick release-nya, belum ada snow foam-nya Atau apa itu, foam lain Begitu melihat pangsa paksar atau orang pengusaha cuci motor dan mobil ini membutuhkan tabung yang otomatis Maka dari pihak i-power itu segera mengupdate Segera membuat pembaruan menjadi i-power 3200 plus Dengan spesifikasi Satu, harga yang terjangkau Yang kedua, kualitas yang sangat mumpuni untuk usaha Bukan untuk rumahan Bukan sekedar rumahan, tapi untuk usaha Yang keempat adalah Yang ketiga, mesinnya itu tidak berisik Meskipun dia itu standarnya untuk usaha Suaranya itu sangat halus dan tidak berisik Jangan disamakan dengan mesin otodidak yang kemarin Saya kan dulu pakai mesin otodidak Tidak beda Yang keempat itu, dia punya otomatis Peredam suara Jadi tidak berisik betul Coba tanya mitra-mitra i-power yang lain itu Berisik enggak? Harganya murah apa enggak? Kemudian juga Semprotannya kenceng apa enggak? Tanya sama mereka Mudah enggak perawatannya? Dan dilayani enggak? Kalian mitra-mitra i-power itu dilayani apa tidak? Ya dilayani, semua dilayani Dan Bisa konsultasi langsung Dengan saya bisa Dan juga nanti saya terhubung ke teknisi i-power Ke apa namanya Staff-staff i-power saya terhubung ke sana Di PT Gemilang Indonesia Jadi teman-teman Untuk keunggulan i-power yang berikutnya adalah Konsumsi bahan bakar yang ngirit Ya Ngirit banget gitu Artinya Dia disesuaikan dengan standar usaha gitu Yang keenam adalah Di mesin i-power 3200 Atau yang lain Untuk merek i-power Separpartnya itu ada Tapi tidak bisa didapatkan Semaunya sendiri Kalau kalian mau beli Itu harus lewat orang-orang Yang sudah bekerjasama dengan i-power Seperti saya Ataupun Mas Riyadi Ataupun orang-orang yang di PT Gemilang Kenapa? Karena itu harus rekomendasi Ditakutkan Mesin itu Dirakit sendiri Di rumah Mengatasnamakan i-power Padahal itu rakitan sendiri Maka yang terjadi adalah Mesin itu Dia rakit sendiri Dan kalau ada sesuatu Dia menanggung sendiri Tapi mengatasnamakan I-power Nah itu kan tidak benar Yang berikutnya adalah Teman-teman Yang teman-teman adalah Jika kalian itu memesan Mesin i-power Dengan kami Dengan saya Kalian akan mendapatkan Bimbingan cara Memulai usaha Dari 0 Dari 0 Bermodalkan mesin I-power saja Minimal itu Harganya termurah 5,375 juta Jadi 5.375.000 Sudah bisa usaha Dengan potensi penghasilan Setiap harinya Itu 100.000 Sampai 500.000 Bahkan sampai 1 juta Nah semua itu Ada tahapannya Ada step-stepnya Teman-teman Tidak langsung Dapat 1 juta Tidak Tapi harus ada Yang kalian pelajari Yang pertama adalah Membeli mesin i-power Yang kedua Mempelajari cara instalasi Dan perawatan mesin Seperti ganti oli Seperti mengisi oli Seperti menghidupkan Seperti perawatan juga Yang ketiga adalah Kalian mempelajari Strategi Promosi Membuat promosi Sebelum membuka Atau launching usaha Jadi Promosi ini dibuat Sebelum Kalian itu Membuka usaha Cuci sistemnya Apa yang dipelajari Dalam promosi itu Dalam promosi itu Dipelajari adalah Yaitu Menganalisa pasar Atau calon-calon Pelanggan Cuci mobil dan motor kalian Yang kedua Apa sih yang Mereka inginkan Ketika cuci mobil dan motor Itu yang mereka inginkan Apa Jadi itu adalah Menangkap Calon Calon pelanggan Nanti Yang berikutnya Adalah Promosi Berupa Diskon Nah Diskon Diskon Memetakan Memetakan Membuat Variasi Layanan Di dalam usaha Sete mobil Jadi Satu usaha Itu sebenarnya Pintu gerbang Teman-teman Di dalamnya Kalian bisa membuka Apa saja Layanan-layanan Yang lain Nah Layanan tambah Tambah ban Yang murah Layanan tambah Angin Mobil dan motor Layanan ganti Oli Ngetap oli Jualan oli Nah Layanan yang lain Layanan pijat Pijat capek Layanan yang lain adalah Apa yang gratis Disana Apa yang bisa kalian berikan Kemudian layanan yang lain Adalah warung makan Ruang tunggu yang nyaman Jualan kursa Disitu juga bisa Jualan hp Juga bisa Biasanya sopir-soper itu Kan capek Kalian bisa buat Parong jamung Nah Jadi banyak sekali Teman-teman Yang bisa Yang bisa kalian Jalankan Bergabungkan Usaha itu Layanan itu Digabungkan Dengan usaha Cuci mobil Dan motor kalian Nah selama ini Belum ada Teman-teman Belum ada Orang Yang bisa Menuangkan Menuangkan ide Seperti itu Jadi kalian itu Orang-orang yang Bersuk Orang-orang yang beruntung Mendapatkan informasi ini Ide ini Sangat mahal Teman-teman Jadi usaha itu Yang mahal adalah Ide nya Bukan modalnya Modal bisa didapatkan Modal 5,5 juta Itu bisa didapatkan Dengan mudah Ya Kalian itu Kalau hanya sekedar 5,5 juta Itu sangat mudah Kenapa saya bilang mudah Kalian bisa lihat Orang-orang itu Mereka membuat Warung sembako Berapa ratus Atau berapa puluh juta Membuat Pomp bensin mini Itu habisnya berapa juta Membuat Warung makan Atau warung pelontong Atau restoran Atau Rest area Atau Apa saja Itu usaha Rata-rata itu Biasanya itu Lebih dari 40 juta Usaha itu Rata-rata Modalnya Lebih dari 40 juta Tapi dengan Cucu mobil Dan cucu motor ini Modal mesinnya Cuma 5,5 juta Nah Jadi itu yang akan Kalian pelajari Kemudian Bagaimana cara Ya Cara mempromosikan Usaha kalian Kepada orang-orang Sekitar kalian Kepada kelompok Atau komunitas Seperti komunitas Tukang ojek Komunitas Taksi Komunitas Mobil Apa Komunitas Sopir truk Komunitas Sopir travel Komunitas PNS Komunitas Guru Komunitas Komunitas Karyawan Pabrik Komunitas Nah itu Itu pangsa pasar Buat kalian Teman-teman Tapi ada caranya Nanti kalian akan Melihat caranya Akan mendapatkan Strateginya Strategi yang Itu Supaya kalian Mendapatkan Hasil Maksimal Ya 200 ribu Sampai 1 juta Setiap hari Itu ada caranya Teman-teman Tidak ngasal Tidak asal-asalan Tidak asal buka Stem aja Tidak Itu ada caranya Dan sudah Harus diatur Dari awal Dari pertama Sudah disetting Itu ya teman-teman Semoga bermanfaat Ya Dan Jangan lupa Tetap simak Video strategi Usaha jasa Terima kasih